Nah sekarang kita udah ada di stage, stage ruang ibadah di main hall nya dan ini ada beberapa alat-alat yang digunakan untuk tim PW nya baik itu monitoring, ini baru monitoring doang sama buat nanti bisa menunjang kegiatan kalau kita pakai sequencer. Nah kita akan jelasin satu-satu yang pertama yang lagi di tangan ini apa ini? ini namanya personal mixer dari kalau boleh ngomong merek ini Behringer P16 P16 M nah jadi ini gunanya untuk untuk para musisi untuk memonitor untuk dengerin musisi dan instrumen yang lain karena mereka ada 16 channel kita bisa setting oh aku mau denger misalnya di kami nomor drumnya cuma pakai channel satu kita bisa setting oh drumnya cukup volume-nya segini aja bass ku akan ngomongin bass aku punya agak gede file-nya segini-gini nah ini buat untuk fungsinya paling pertama adalah untuk memonitoring musisi dan instrumen yang lain itu sih kalau teman-teman nonton di video saya yang dibalik minggu yang tutorial setting in ear monitor waktu itu saya pakai P1 P1 itu kan sederhananya dari mixer mixer utama mengubah dari speaker-speaker ukur gede itu jadinya bisa langsung masuk ke telinga kita itu pakai P1 itu ya ini adalah salah satu bentuk yang lebih advance dari P1 dimana kita bisa kontrol satu per satu semua instrumen jadi langsung dikirim dari mixer kita bisa kontrol mana yang mau digedein ya jadi tanpa merepotkan soundman kalau mungkin kalau kayak pakai di Noel yang P1 itu harus minta kamu ngomong ke soundman dulu ya teriakan eh aku itu minta gini 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 kalau di sini kita bisa nyeting sendiri jadi tidak merepotkan soundman tapi berarti ini inputnya itu bukan pakai kabel itu lagi ya kabel audio lagi bukan dia jadi ada otaknya yang kita pakai itu Behringer XR18 oke jadi dia bentuknya mixer biasa tanpa tanpa antarmuka yang harus dipakai knob gitu jadi cuma kita colokin biasa kita kontrolnya pakai aplikasi di handphone nah jadi semua alat musik teknisnya nih ya semua alat musik masuk ke di box dulu nah di box ada yang langsung kita kirim ke FOH mixer atas mixer utama dan mixer yang XR18 itu jadi tadi mixer untuk monitoring di panggung aja gitu nah semua masuk ke situ nah ini dia koneksinya pakai ini kabel kabel internet biasanya main blow on banget ya ya audio tuh bisa di share ya dari kabel semacam kabel ya cat 6 ya cat 6 nyebutnya gitu habis itu ya udah tinggal setting sendiri-sendiri jadi jadi semua paralel gitu jadi dari si XR18 itu kita nyolok ini ya ini tinggal kirim ke yang lain kirim ke yang lain jadi saling seri gitu lah nah oh pantas dia bisa kontrol semua karena nggak cuma satu channel channel dan itu maksudnya mereka bisa stand alone selama ini nyala yang lain misal aku gedein drum yang lain juga nggak jadi ikutan gede jadi misalnya aku gedein drum yang lain nggak gede sendiri ya gede ya personal namanya kan personal jadi bisa sendiri-sendiri gitu data yang dikirim sama cuma untuk pengoperasinya beda-beda sendiri-sendiri gitu gitu Oke sangar juga ya berarti pemain musik dia akan ngedengar kliknya metronomnya ngedengar cue cue tadi suara MD semua instrumen yang lain di sini lah dari sini oke gitu tanpa jemaatnya mendengar oke terus satu lagi ada alat apa nih nah yang ini namanya untuk in-ear monitor si worship leaders atau singer-singers yang lain nah jadi dari mixer yang tadi mixer yang XR18 itu tadi dikirim ke sini ini namanya transmitternya ini dari mereknya wave audio ini personal monitornya mereka ini personal monitor dicolok ke line-innya ini udah terus nanti si worship leadersnya pakai body pack-nya ini belt pack dia sangkutin belakang tinggal pakai in-ear monitor sendiri dicolokin ke sini jadi biasa kalau lihat artis-artis itu mereka suka bener-beneran itu ya itu ya mereka lagi mencoba mendengarkan musisi-musisi yang lain gitu kayak gini itu pokoknya oke nah buat kemarin banyak yang nanya kalau misalnya WL gimana pakai P1 itu kan kabelnya nggak bisa gerak kan ya kadang bisa aja sih kalau misalnya dia nggak banyak gerak kabelnya tetap nyantol di belakang tapi ini adalah salah satu bentuk dari wireless ini nggak perlu ginian lagi ya nggak perlu ginian dari mixer ke sini aja langsung ke sini dia operasinya pakai handphone operasinya juga pakai handphone nah tapi masuknya harus ke ke line-innya yang tiga setengah yang tiga setengah yang kecil yang kayak buat di HP itu loh guys dari mixer oke ini jaraknya bisa berapa bisa paling mentok 100 meter kalau nggak salah itu pun ya cukup lah maksudnya nggak mungkin banget gue ompe jalan-jalan keluar jalan gitu kan nggak mungkin banget mau di parkiran WL dari parkiran gitu ya oke oke jadi ini ini yang dibutuhkan yang dibutuhkan jadi WL juga punya personal internet monitor itu ini doang sih sebenarnya yang dibutuhkan bahkan kalau menurut saya tanpa pakai alat ini pun masih pakai yang sederhana entah kita langsung dari mixer atau pakai P1 kalau ada file sequencernya dan kita pandai-pandai pindah-pindahin di mixer itu udah bisa jalan ya betul bisa jalan gitu oke sekian alat-alat dan teknisnya yang dibutuhkan untuk musisi dan worship leader tim BW dan semoga ini semua bisa ngasih gambar ngasih gambaran teman-teman juga bisa memperkati teman-teman kalau mau beli ya investasi juga kalau misalnya ada yang bingung cara masangnya cara makanya gimana boleh tanya di bawah gitu komen oke thank you selamat menikmati